Halo guys, welcome back to my channel Yeay, akhirnya aku balik lagi di segmen Random Talk Ya ampun, udah lama banget gak sih aku tuh gak bikin konten Random Talk Ya gak sih, aku tuh terakhir bikin Random Talk tuh sekitar Beberapa tahun yang lalu, waktu masih kuliah kayaknya, ya ampun Biasanya di Random Talk ini aku bisa lebih ke ngomong hal-hal yang, ya namanya juga random ya, Random Talk Beda sama segmen Sharing is Caring ya Dan di video kali ini aku pertama kalinya akan membahas tentang makanan Dan untuk itu aku akan membahas makanan khas lebaran di berbagai negara Nah penasaran kan? Let's move on to the video Yang pertama adalah Lashida dari Maroko Bingung ya, mungkin asing banget ya bagi kamu Jadi Lashida itu terbuat dari, ya tulisannya Konkus nih, aku tulis disini Aku sambil baca juga ya Jadi Konkus itu memberikan rasa manis oleh mentega dan madu Bentar aku pikir dulu, mentega sama madu di... Aku rada kurang terima, eh kurang terima dengan selera aku ya, kalo mentega sama madu dicampur gimana? Aneh ga sih? Biasanya Lashida itu dikonsumsi dengan kacang pistachio Aku gatau ini disebutnya pistachio atau pistachio, tulisannya gitu Terus buah pomegranate, pomegranate, buah arak dan ditemani secangkir teh Hmm... Gimana ya? Ini tuh lebih ke makanan ini ya? Makanan dessert ga sih? Kalo di Indonesia kan kita kan makanan pokok ya? Kayak rendang, ketupak, sayur, makan nasi gitu kan ya Kalo di Indonesia ga bisa kalo tanpa nasi Tapi kalo di Maroko ini menurut aku kayak lebih ke dessert atau makanan penutup Makanan pembuka yang manis-manis gitu ya Ini makanan enak banget kalo dikonsumsi pagi hari sih bagi aku Ketika kita bangun pagi, abis mandi menikmati cuaca yang cerah Menikmati sinar matahari yang bener-bener menerangi dunia ini Sambil kita nikmati secangkir teh atau kopi itu moment the best Next, kita ke Arab Di Arab ini ada namanya shak shou kah Oke ini rada ribet ya, aku bingung bacanya gimana Aku akan selalu tulis nama makanan disini Makanannya memiliki bahan dasar telur Nah biasanya telur ini mereka tuh masaknya di orang arik Bareng saus tomat Terus juga sama bumbu-bumbu lainnya ada pasta juga Wah Ini kayaknya favorit aku nih Ada pasta, oh my god Aku suka banget sama pasta kan Ini fix sih, favorit aku banget sih Jadi bumbu itu ada bawang yang dicincang Terus tomatnya dipotong dadu Cabai, paprika, dan kemangi cincang Kemangi Aku gak suka kemangi Disini ada yang suka kemangi enggak? Comment di bawah Kemangi enak untuk aroma makanan Tapi kalo dikonsumsi rasanya Enggak deh aku gak suka Tapi kalo misalkan tanpa kemangi ini kayaknya enak deh Aku suka jadi kayak telur biasa Terus dikasih pasta, dikasih saus tomat, dikasih cabai, paprika tuh Oke kita move on ke India Makanan khas India untuk lembaran adalah share kurma Oke kata kurma ini mungkin gak asing ya bagi orang Indonesia Karena aku tau banget temen-temen aku yang muslim ya Mereka kalo misalkan buka puasa itu pasti konsumsi kurma Aku gak tau sih rasa kurma gimana boleh kalian komen di bawah kurma itu manis banget ya katanya Share kurma ini jadi mereka tuh pake susu Jadi susu dan kurma Oh ini makanannya lebih kayak breakfast gak sih Jadi disajikan pada pagi hari tuh Kan bener biasanya disajikan pada pagi hari Memiliki cita rasa yang manis dengan bahan-bahan kurma, susu, gula, kacang almond, cengkeh, kunyit, kismis, dan air mawar Oh sama kapulaga juga Air mawar Emang enak ya air mawar dikonsumsi Unik ya Jadi makanan tradisional ini wajib banget dihidangkan pada saat Hari Raya Idul Fitri di India For your information juga India itu agamanya lebih banyak Hindu dan ada juga yang agama Islam disana Nah kamu nonton gak sih Jodha Akbar nih temen-temen yang suka India dulu Aku Jaman-jamannya Mahabarata Jodha Akbar itu kan ceritanya si Jalal sama Jodha itu kan beda agama kan Nah kamu perhatiin gak sih si Jalal itu di dalam kerajaan itu kan dia agamanya Islam ya Pasti mereka tuh selalu minum susu dan kunyit gitu loh Nah sadar gak ada disini dimana gitu loh Pasti dikasih susu sama kunyit Terus aku ngebayain kayak susu sama kunyit emang Makanan terakhir kita ada Mesir Nah Mesir ini biasanya makanannya Kak Kak Aku bingung sih Dibacanya apa? Kak Jadi Kak ini merupakan makanan khas lebaran yang populer banget di Mesir Jadi udah harus wajib banget di saat Hari Raya Idul Fitri Makanan si Kak ini tuh berupa kue ya Kue kacang terus ditaburin sama gula halus Jadi dia tuh bentuknya tuh kayak lingkaran Isi kacang terus gula halus Aku mikir kayak Kayak kue putri salju gak sih? Buat temen-temen yang imlek nih ya Suka ngelak gak sih kue-kue yang dibentuk gitu terus ditaburin gula halus Tuh kayak kue putri salju Jadi kakinya mengandung kalori rendah Nah buat temen-temen jadi gak perlu takut gemuk Terlalu banyak lemak Gak perlu takut Karena dia tuh mengandung kalori yang rendah Tapi memiliki protein dan karbohidrat yang baik untuk tubuh Oke aku udah sebutin umpah negara dengan berbagai khas makanan yang harus dikonsumsi saat Hari Raya Idul Fitri Nah mana nih favorit kamu? Kalau favorit aku tadi yang Arab sih Yang saksyaukah itu Aku pecinta pasta Aku pecinta makanan-makanan yang kayak Cabe Pedas-pedas gitu Aku pecinta makanan pedas ya Penggemar makanan pedas Nah favorit kamu yang mana nih? Boleh komen di bawah Yang Marokokah, Arab, India, atau Mesir Sebelum closing aku mengucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri Selamat tembaran semua Maaf lahir batin Maaf lahir batin buat temen-temen subscriber Maaf kalo misalkan aku ada perkataan atau tindakan yang bikin kamu tersinggung Aku minta maaf Dan Have a great day Semoga lebaran ini Makin banyak kalian berkahnya Banyak THR juga ya guys Thank you for writing Don't forget to like this video Comment down below Subscribe and share to your friends Bye Happy 8 Mubarak